bismillahirrohmanirrohim cara membuat visitor online untuk demdrupal insyaallah ini sangat mudah dan maaf saya mengajak anda semua untuk senantiasa berpikir dan berbelah sangat baik terhadap segala sesuatu yang akan kita kerjakan janganlah kita itu berpikir negatif jika pikiran kita bilang mudah maka insyaallah akan ada petunjuk kita mulai cara membuat visitor online yang pertama kali disini adalah mendownload terlebih dahulu modul sedrupal visitor counter yang bisa kita unduh secara gratis ini dia linknya jika diperbesar maka linknya adalah online counter org scroll ke bawah disini sesuai dengan versi drupal anda klik download online misal disini untuk yang drupal 7 selanjutnya ke halaman admin klik modul kemudian klik pasang baru modul atau add new modul silahkan pilih sesuai tadi untuk modul baru yang sudah kita unduh kita cari kita cari klik pada zip terpilih online counter versi 7 atau versi 6 kemudian open selanjutnya klik install setelah instalasi ter update kita scroll ke bawah dan kita cari untuk online counter lalu aktifkan scroll ke bawah lagi klik simpan konfigurasi tunggu sebentar sudah terkonfigurasi lalu jalankan crown tunggu sebentar crown berhasil nah jika ada seperti ini silahkan update klik aja update yang tersedia dan ikuti petunjuk selanjutnya langkah selanjutnya setelah enable modul adalah melakukan konfigurasi klik konfigurasi kemudian scroll ke bawah klik counter setting nah silahkan disini kita ganti sesuai dengan judul yang anda inginkan kemudian kalau misalnya ini ingin dibahas indonesiakan hari ini minggu ini dan bulan ini dan semuanya seperti ini setelah kita ganti kita scroll dan klik simpan konfigurasi sudah tersimpan kita cek hasilnya maaf sebelum mengecek kita lanjutkan terlebih dahulu setelah langkah konfigurasi yaitu mengeklik tab tb purity ini dan kita kita akan membuat suatu layout dengan menggunakan drag and drop kita cari untuk modul online counter seperti ini kemudian kita klik kiri drag tahan taruh di sidebar pertama ini perhatikan sidebar pertama saya ingin menaruh pada paling bawah perhatikan sidebar pertama ini untuk main content tengah dan ini adalah sidebar kanan ini sebelah kiri ini sebelah kanan dan saya menaruh untuk online counter ini di sebelah kiri kita scroll ke bawah klik simpan konfigurasi sudah tersimpan kita cek pada halaman awal hasil dari online visitor ini dia visitor counter secara update sudah terpasang pada sidebar sebelah kiri demikian semoga bermanfaat terima kasih selamat selamat menikmati